Cara menghilangkan rasa malas Malas, salah satu sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Rasa malas memang nggak gampang dihilangkan ya kalau nggak ada kemauan yang kuat dari dalam diri sendiri. Rasa malas bisa muncul tiba-tiba atau bahkan bertahap yang ujung-ujungnya bisa mengganggu kinerja maupun motivasi kamu. Dan yang lebih parahnya lagi, rasa malas juga merupakan salah satu sifat yang bisa menghambat kesuksesan kamu loh. Apalagi kalau nggak diatasi secepatnya. Yang pertama, cari tahu penyebab utamanya. Kemunculan rasa malas memang sulit dibendung. Aduh, males lah ntar aja deh. Aduh, mager banget sih gue. Mendingan tidur-tiduran aja lah dulu. Kalau kamu ngalamin perasaan ini, sebaiknya cari tahu apa penyebab dibaliknya. Luangin sedikit waktu kamu buat introspeksi diri supaya kamu bisa tahu faktor apa yang memicu rasa malas kamu tersebut. Lanjut yang kedua, berpikir positif. Pikiran negatif, musuh terbesar yang harus kamu basmi. Yuk, mulai berpikir positif dengan menyemangati diri sendiri bahwa kamu bisa menyelesaikan suatu tugas ataupun pekerjaan hari itu juga. Selalu memotivasi diri sendiri, guys. Tanamkan pada diri kamu bahwa kamu bukanlah orang yang malas. Kamu punya impian yang sangat besar dan kamu harus sukses. Yang ketiga, jangan nunda. Segala hal atau pekerjaan apapun sebaiknya jangan suka ditunda-tunda. Karena dengan menunda, justru akan membuat beban kamu itu jadi lebih berat. So ya, yuk usahain segera melakukan tugas sekarang juga. Kalau kamu terbiasa ngerjain suatu hal secara langsung dan nggak kebiasaan buat nunda-nunda, lama-kelamaan rasa malas pasti nggak akan muncul lagi deh. Yang selanjutnya, atur jadwal. Biasain diri untuk bikin catatan supaya kamu bisa lebih disiplin dan terorganisir. Kasih batas waktu buat diri sendiri dalam menyelesaikan suatu kegiatan maupun pekerjaan. Susun prioritas mana yang harus dikerjain duluan. Kamu bisa mulai ngerjain tugas yang ringan-ringan dulu. Setelah itu, bisa beralih ke pekerjaan yang menurut kamu lebih berat. Yang kelima, kasih hadiah buat diri sendiri. Misalkan, kamu pengen mobil baru. Nah, janji sama diri sendiri. Gue harus nyelesain tugas-tugas nih. Pokoknya, bulan depan target hadiahin diri sendiri beli mobil baru. Guys, saat kamu menanti-nantikan hadiah tersebut, itu bisa membantu menghentikan rasa malas kamu. Dan secara nggak langsung, juga akan memotivasi diri kamu sendiri. Lanjut yang keenam, komitmen. Kalau kamu udah ngerencanain mau ngerjain sesuatu, maka kamu harus komitmen melakukannya. Rasa malas yang mulai menyerang dibuang jauh-jauh. Yuk, latih diri kamu untuk selalu menjaga komitmen diri. Hindari distraksi yang bisa ngeganggu kerjaan kamu. Misalkan, jangan ngintip sosial media dulu. Jangan sambil nonton TV. Jangan sambil nyuri-nyuri waktu buat nge-game. Dan lain-lain. So ya, untuk mengatasi rasa malas memang nggak gampang. Perlu disiplin dan proses ditambah juga perlu usaha yang kuat. Dan intinya harus dimulai dari diri sendiri. Yuk, semangat yuk untuk hidup yang lebih produktif lagi. Semoga bermanfaat, guys.